jelas ini nanti ada ada efeknya ya tapi nanti di akhirnya kita jelaskan nanti ini yang keluaran dari switch starter ini kita potong ini kan sudah jadi arus arus aki ya ini sudah ada stromnya ini yang keluaran dari switch starter bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pemula sahabat subscriber di video kali ini saya akan bahas apa ya untung rugi atau dampak dari merubah jalur double starter untuk tipe motor pario ataupun bid ya baik yang tipe karbu maupun yang tipe injeksi yang dimana perubahan itu kan kita akan lakukan kalau istilahnya kayaknya seperti ini ya kalau kita udah ganti akinya baru terus untuk double starternya itu tetap aja enggak bisa ya kadang bunyinya cetek-cetek ya kayak video di video saya sebelumnya udah saya ada praktekan disitu ya untuk mengatasi double starter yang usah hidup bunyi cetek-cetek doang ya nah di video sebelumnya itu udah saya praktekan dan kali ini saya akan bahas dampak positif dan negatifnya ya efeknya itu ada ya jadi sebelum merubahnya kita pahami dulu efek dan dampaknya ya efeknya apa oke baik kita akan baca skemanya dulu ya jadi sebelum merubahnya itu kita pahami dulu skemanya ya jalur-jalurnya lah istilahnya kalau udah salah skemanya juga udah saya videoin di video saya udah ada ya tapi ini untuk lebih untuk lebih memahaminya lagi ya jadi keuntungannya apa efeknya apa merubah jalur double starter vario ataupun pit baik itu yang tipe karbo ataupun yang tipe injeksi sama ya untuk jalur-jalurnya cuman yang membedakan tipe injeksi itu kan punya apa namanya ya dari warna kabelnya ya tapi untuk skema jalurnya itu sama ya kita mulai dari aki dulu ya untuk sistem arusnya ya jadi untuk arusnya itu kan mulai dari aki dulu ya dari aki dulu nah aki dari aki nanti dia akan melewati main fuse atau string ya mana-mana juga ya urutannya begitu ya harus melalui string dulu nah kemudian nanti dia akan melewati kunci kontak setelah kunci kontak dia akan nanti masuk ke sistem switch ramp ya baik switch ramp depan kiri maupun kanan ya nah saat switch ramp atau ramp handle ramp ditekan maka switch ramp nanti akan menghubungkan arus ke bagian switch starter ya maksudnya itu kan tombol starter ya itu nah saat handle ramp ditekan switch ramp akan menghubungkan arus ke bagian switch starter ya baik yang kiri maupun kanan depan maupun belakang itu kan satu ya maksudnya satu itu ya untuk switch rampnya jadi saat handle ramp ditekan switch ramp akan menghubungkan arus dari luar rang kunci kontak ya ini arus arus aki ya atau strum dari aki nanti akan terhubung ke bagian switch starter nah arus masuk ke bagian switch starter nah saat kita tombol tekan tombol starter nanti itu akan menghubungkan arus lagi ke bagian ICM nya atau kalau tipe motor lama itu kita sebutnya CDI ya tapi kalau untuk tipe yang injeksi ataupun motor-motor baru ini kita sebutnya ICM atau ICM ya yang dimana kepanjangannya itu apa namanya elektrik kontrol modul ya kalau tidak salah nah setelah switch starter ditekan maka arus akan dialiri ke bagian ICM atau CDI nya dari CDI nanti ada keluaran bukan arus lagi ya disini keluarannya masa bukan arus ya masa ataupun kabel body lah kalau istilahnya ya kabel body nanti akan masuk ke bagian relay starter nah yang dimana relay starter ini kan punya 4 pin disitu bisa teman-teman cek nanti terdapat 2 pin besar dan 2 pin kecil nah yang keluaran dari ICM atau CDI ini nanti terhubung ke bagian pin yang kecil satunya ya dan satunya itu dapat aliran arus dari keluaran kunci kontak nah jadi keluaran ICM yang menuju ke relay starter itu adalah arus masa ya teman-teman ya nah jadi untuk arus positifnya dapat dari keluaran kunci kontak tujuannya untuk mengaktifkan kumparan nah di dalam relay ini kan terdapat kumparan terdapat kumparan ini nanti akan aktif kalau tombol starternya itu aktif dalam arti tidak ada gangguan apapun ya jadi setelah tombol starter ditekan arus akan teraliri ke ICM dan keluarannya itu menjadi arus masa yang akan mengaktifkan relay starter bertujuan untuk menghubungkan arus aki langsung ya disini terdapat 2 pin besar ini adalah arus aki nah jadi istilahnya di dalam relay itu kan kayak apa ya terputus ya sebenarnya jadi yang akan menghubungkannya nanti setelah relaynya ini aktif nah setelah relay aktif nanti akan menghubungkan istilahnya kayak nyambung kabel gitu lah relay aktif akan menyambung kabel dari aki langsung ini ya menuju ke dinamo starter nah jadi kenapa kok tombol starternya itu bunyi cetek-cetek atau kadang tidak kuat ya walaupun aki nya sudah baru tapi tetap tidak kuat masalahnya apa nah secara pengalaman terjadi gangguan di daerah sini ya teman-teman di bagian ICM atau CDI nya disini juga terdapat relay nanti yang akan menghubungkan atau merubah apa namanya yang merubah keluaran arus dari switch starter yang menuju ke ICM atau CDI ini nanti disini kan terdapat relay yang akan merubah keluaran maksudnya ya keluaran masa sebenarnya ini mengambil masanya dari masa ICM ya atau masa CDI nah disini bisa terjadi karena arus masa yang dikeluarkan ICM ataupun CDI itu kurang maksimal ya kalau mau simple ya ganti ICM atau CDI kan kelar tapi kan harganya ini lumayan teman-teman ya jadi solusinya begitu aja ya untuk alternatifnya kita akan merubah jalurnya yang keluaran dari apa ini tadi ICM ataupun CDI ini nanti kita rubah jalurnya ya jadi merubahnya itu gimana di video saya sebelumnya sudah saya praktekkan disitu untuk warna kabelnya ataupun jalurnya jadi merubahnya itu dari sini ya teman-teman ya dari sini keluaran dari switch starter ya jelas ini nanti ada efeknya tapi nanti akhirnya kita jelaskan nanti ini yang keluaran dari switch starter ini kita potong ini kan sudah jadi arus arus aki ya ini sudah ada strom nya ini yang keluaran dari switch starter nanti ini bisa kita hubungkan ke salah satu kabel yang dari pin kecil yang di relay starter nya mau yang warna kuning ataupun yang warna hitam ini dua-duanya kita potong yang keluar yang apa namanya yang menuju ke relay starter tapi yang pin kecil nya itu yang keluaran dari ECM ataupun CDA nya itu kita potong salah satunya kita hubungkan kesini kebagian keluaran switch starter atau tombol starter ini semuanya kesini jadi harus masa dia udah udah dapat nih udah enggak jadi harus masa lagi yang keluaran dari ECM ini udah jadi arus aki ya arus aki keluaran dari kunci kontak nah dari kabel yang satunya ini yang pin kecil yang tadinya keluaran dari kunci kontak ini kita potong nanti ini kita bikin ke kita jadikan ini arus masa karena tadi untuk arus positifnya udah dapat dari keluaran switch starter dan untuk arus apa namanya sebelum dirubah tadi kan dapat arusnya dari kunci kontak ini bisa kita potong kita hubungkan ke masa aki ataupun masa body ini sama aja kita gandeng ke masa aki bisa langsung ke body juga bisa nah jadi jalur merubahnya itu tanpa kita bongkar cdi atau apanya tinggal kita potong aja di keluaran dari switch starter kita hubungkan ke keluaran ECM atau cdi lainnya nanti kita hubungkan ini yang kedua kabel ini jadi untuk arus positif nya sudah dapat dari keluaran switch starter untuk relay starter nya dan kabel nya yang satu tadi yang mengaliri arus aki dari kunci kontak itu kita potong nanti kita hubungkan ke masa body ataupun masa aki ataupun masa dinamo starter juga bisa yang intinya satunya terhubung ke keluaran switch starter dan satunya lagi terhubung ke masa ataupun body ya untuk kabel kecilnya ini nah disitu ada dua pin lagi besar ataupun dua pin besar lagi itu kan sebenarnya itu apa namanya pin besar itu sebenarnya adalah dimana kedua pin itu adalah pin yang apa istilahnya kayak kabel yang diputus gitu lah istilahnya ya jadi terhubungnya di dalam relay nya itu sebenarnya kabel itu adalah satu ya dari aki langsung menuju ke dinamo starter nya nah bagaimana teman-teman ada yang sudah bisa mengerti nah untuk video saya yang sebelumnya disitu udah saya jelaskan ya atau praktekkan disitu dan untuk efeknya efeknya sih tidak besar ya teman-teman cuman terjadi efek saat kita kunci kontak on saat kita kunci kontak on walaupun standar samping standar satu walaupun standar samping itu kita belum kita naikkan double starter nya itu udah bisa hidup ya tapi belum bisa menghidupkan motor karena sistem ECM nya kan belum aktif jadi untuk apinya belum bisa belum bisa keluar cuman efeknya disitu jadi kan sebelum dirubah kalau standar sampingnya ini belum naik double nya juga belum bisa dianu walaupun rem nya itu dipencet teman-teman karena sistem ECM atau CDI nya itu kan belum aktif nah jadi dia belum bisa mengeluarkan arus kesini tapi kalau sudah dirubah istilahnya sudah tidak melalui jalur ECM jadi sistemnya manual lagi ya jadikan efeknya cuman itu aja saat kita kunci kontak on walaupun standar samping belum naik double stator sudah bisa jalan sudah bisa bunyi gitu tapi dia tidak bisa menghidupkan motor karena sistem ECM nya belum aktif nah bagaimana teman-teman untuk penjelasan saya apakah ada yang masih bingung ataupun ada sedikit gambaran jika ada yang masih kurang jelas bisa di komen-komen di kolom komentar ya untuk kita pahami bersama kita sharing bersama agar kita itu lebih istilahnya apa ya silahnya saling berbagi punya kelebihan kita sharing efeknya dampaknya bagaimana baik teman-teman saya rasa demikian untuk video sederhana saya untuk penjelasan efek untung ruginya itu mengubah skema double starter pario ataupun bit baik tipe karbu maupun yang tipe injeksi jika ada salah kata salah cara bisa di komen di kolom komentar jangan lupa untuk dukungannya subscribe komen like dan sharing terima kasih salam otomotif